Intro Nikita Mirsani beberapa waktu lalu sempat disebutkan punya sosok pelindung berinisial FS jika tersandung masalah hukum. Sosok FS tersebut disebut dan dikaitkan dengan Irjen Verdi Sambo. Namun, Nikita Mirsani membantah hal tersebut. Ia mengklarifikasi bahwa FS yang dimaksud merupakan seseorang bernama Fitri Salhuturu, kerabat Nikita Mirsani. Nikita Mirsani juga membantah bahwa ia memiliki sosok pelindung atau bakingan. Kalau kata orang gue punya bekingan, kalau gue punya bekingan gue enggak akan pernah dipermalukan seperti yang dilakukan Polres Serang Bantan. Itu poinnya, kata Nikita Mirsani di kawasan petukangan, Jakarta Selatan, Senin 22 atau 8 seperti dikutip dari Detikot. Ia pun malah menaruh kecurigaan bahwa yang punya sosok pelindung adalah Dito Mahendra karena mangkir dari panggilan polisi. Termasuk perlakuan khusus yang diberikan kepada kekasih Dito, artis Nin Iayunda. Nikita Mirsani mesti menjalani wajib lapor ke Polresta Serang Kota setelah ditetapkan sebagai tersangka. Selebriti 36 tahun ini mengaku lelah karena mesti bolak-balik menjalani kegiatan tersebut. Selain itu, ia juga merasa kegiatan wajib lapor ini mengganggu pekerjaannya. Capek saja gue, kan harus startnya dari pagi, kalau agak siang sudah mulai macet, kan? Ucap Nikita Mirsani. Ganggu banget parah, ini tuh kasus yang tidak world IT buat gue, pungkasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.